Halo teman-teman semua, hari ini gue pengen mengajarkan kalian kosa kata dalam bahasa Jepang Nah, kita akan membahas tentang hari-hari dan angka ya Oke, yang pertama dari hari dulu Kalau kita mau bertanya, ini hari apa? Kyo wa naiyobi desu ka? Kyo wa naiyobi desu ka? Hari ini hari apa? Nah, hari ini hari Jumat ya Kyo wa hari ini kinyobi desu Hari Jumat kinyobi desu Kyo wa kinyobi desu Nah, hari-hari itu kosa katanya ada apa aja? Jadi kita mulai dari Senin sampai Sabtu, eh sampai Minggu ya Senin Ketsuyobi Ketsuyobi Selasa Kayobi Kayobi Rabu Suyobi Suyobi Kamis Mokuyobi Mokuyobi Jumat Kinyobi Kinyobi Sabtu Doyobi Doyobi Minggu Ichiyobi Michiyobi Jadi kira-kira kayak gitu Cara pengucapannya Jadi bahasa Jepang itu dia Iramanya kayak naik turun-naik turun gitu loh Kayak misalnya Michiyobi Itu kalau misalnya kita orang Indonesia kan suka bacanya Nichi-yo-bi gitu kan Tapi sebetulnya bukan kayak gitu Nichi-yo-bi Jadi kayak Nichi-yo-bi Jadi kayak naik turun-naik turun Buat kalian yang pengen cepat bisa Ngucapin bahasa Jepang yang benar Kalian Anggap aja kayak lagi nyanyi gitu Jadi ikut Dengar aja Dengar Terus kalian coba Cowok ucapin yang sama gitu Nadanya Yang berikutnya Kita bakal bahas tentang angka Tapi karena angka ini agak rumit Gue bahas yang simple-simple aja Dimulai dari Nol Nol itu bahasa Jepangnya Zero Kayak bahasa Inggris ya benar Jadi ada dua Satu Zero Satu lagi Day Zero Day Nah kapan menggunakan Re Re itu Biasanya Untuk Menyebutkan Jam sih sebetulnya Jam 12 gitu ya Day Day Gak ada yang nyebutin Zero Oke Berikutnya Satu Ichi Ichi Bukan Ichi ya Tapi ichi Dua Ni Ni Tiga Sang Sang Kalian liat kan tulisannya S-A-N Tapi bacaannya Sang Bukan San Jadi bukan Jepit gitu loh Lidahnya Bukan san Tapi Sang Sang Kalian liat kan Lidah gue gak maju ke depan Nah yang berikutnya Empat Yong 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 Atau Shi Shi Nah Yong juga sama Itu cara penyebutannya Adalah Yong Bukan Yon Jadi kalau N itu Dalam bahasa Jepang Kalau N itu muncul di belakang Itu kita bacanya N Bukan N Oke Nah kenapa Yong ada dua Yong ini digunakan Buat menyebutkan Waktu ya Jadi Jam 4 Jam 4 Gitu Yoji Yoji Nnya hilang ya Udah mulai bingung kan Jadi peraturannya kayak gitu guys Pola kalimatnya memang seperti itu Jangan tanya sama gue Kenapa kok Menyebutkan jam Jadi Yoji Bukan Yongji Yang pasti seperti itu Jadi mau gak mau Kalian harus ingat Harus hafal ya Yoji Yoji Jam 4 Ya Dan Si Itu biasanya Jarang dipakai sih ya Itu biasanya kayak dipakai buat Ini loh Bahasa-bahasa angka gitu Jadi di Jepang ini kayak Ada permainan angka Yang dijadikan kosa kata Misalnya kayak Yoroshiku Oke berikutnya 5 Go Go Bukan Go Bukannya Jadi Go Jadi kayak ada K di belakang Go Itu cara pengucapan yang benar Dan yang berikutnya 6 Roku Roku 7 Shichi Shichi Ada satu lagi Nana Nana Nah Yang Shichi Ini dipakai buat Pas kalian Yang Shichi Itu bisa digunakan Pas pengen mengucapkan Jam ya Jam 7 Shichi Shichi Nah Kalau Nana Nana biasanya pas menyebutkan Angka sih ya Misalnya kayak menyebutkan Nomor handphone gitu Nana Nana Gitu Itu pakainya Nana Tapi kalau misalnya menyebutkan waktu Itu kita pakainya Shichi Gak ada yang menyebutkan Shichi Itu Nana Jadi hati-hati disitu Oke berikutnya 8 Hachi Hachi Berikutnya 9 Kyu Kyu Nah untuk kasusnya 9 Yang dipakai buat menunjukkan Waktu Jam ya Itu yang dipakai adalah Ku Jadi Sebutnya jam 9 adalah Kuji Kuji Bukan Kyuji Ya Jadi hati-hati Nah yang terakhir Angka 10 Yaitu Ji Ji Kayak gitu kira-kira teman-teman Untuk hari ini yang simple-simple dulu Oke Berikutnya kita bakal bahas apa lagi Ada request gak? Lulis di bawah ya Nah terakhir Jangan lupa untuk subscribe channel ini Jangan lupa buat like dan share video ini Ke teman-teman kalian yang lagi belajar bahasa Jepang Ditunggu ya video berikutnya Oke teman-teman Terima kasih sudah nonton Matatsugi no Doga de Oishimashou Jangan lupa like dan share video ini